Sejarah sebagai ilmu peristiwa kisah dan seni Sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu karena memenuhi beberapa persyaratan berikut ini. Yang pertama adalah bersifat empiris berdasarkan fakta dari jejak pengalaman masa lalu. Sebagai contoh, di situs sangiran ditemukan fosil rahang yang besar pada lapisan Pleistocene bawah dengan umur sekitar 2,5 juta tahun yang lalu oleh von Kunikswal. Berdasarkan temuan ini, maka manusia purba ini diberi nama Megantropus Maleojavanicus. Yang kedua, sejarah mempunyai generalisasi hal-hal khusus menjadi kesumpulan umum untuk tujuan keilmuan dan penyederhanaan. Sebagai contoh, generalisasi adalah bangsa Indonesia melawan Belanda di berbagai daerah yang hendak menjajah Indonesia lagi dalam perang kemerdekaan. Tetapi kalau kita lihat secara khusus, di Semarang terjadi perang juga dengan tentara Jepang. Di Surabaya terjadi perang dengan tentara Inggris. Sehingga kita tahu bahwa generalisasi dalam ilmu sejarah bersifat ideografis yang unik dan khusus, berbeda dengan generalisasi ilmu alam yang bersifat nomotetis dan berlaku universal. Yang ketiga, sejarah mempunyai objek berupa aktivitas manusia di masa lalu. Selalu ada kaitan manusia dan waktu. Masa kini dan masa depan mempunyai kaitan erat dengan ilmu sejarah, tapi bukan objek ilmu sejarah. Yang keempat, ilmu mempunyai teori berupa kesimpulan atas hubungan fakta-fakta sejarah. Misalkan teori lahirnya kebudayaan karena jawaban manusia atas tantangan alam dari Arnold Hornby. Dapat menjelaskan tentang sejarah manusia dan kebudayaannya. Yang kelima, sejarah mempunyai metode berupa heuristik, yaitu proses mengumpulkan sumber sejarah. Ada metode verifikasi, proses memeriksa atau mengkritik atas sumber sejarah yang sudah dikumpulkan, agar benar-benar sesuai dengan peristiwa aslinya. Ada interpretasi, yaitu proses menafsirkan sumber sejarah dengan analisis dan sintesis. Dilanjutkan dengan historiografi, yaitu proses menulis sejarah. Sejarah juga dapat sebagai peristiwa bersifat objektif, unik, dan tunggal. Seperti peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Sejarah juga dapat sebagai kisah bersifat subjektif dan variatif bergantung pada ketersediaan sumber sejarah dan tapsiran serta kepentingan penulis dalam mengisahkan suatu peristiwa. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah lama berlalu dan ditulis kembali oleh penulis sejarah sebagai sebuah kisah. Sejarah juga dapat sebagai seni bersifat artistik untuk menghidupkan sebuah kisah agar mirip dengan peristiwanya, dengan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa dari penulis sejarahnya. Intuisi adalah pemikiran baru tentang suatu peristiwa secara tak terduga oleh penulis. Imajinasi adalah bayangan penulis tentang suatu peristiwa. Emosi adalah empati penulis terhadap suatu peristiwa. Gaya bahasa penulis untuk mendeskripsikan suatu peristiwa dengan bahasa yang komunikatif. Sejarah bukanlah mitos, karena mitos bersifat magis dan metafisis atau supranatural yang diakini oleh pemilik mitos tersebut. Sejarah bersifat logis atau masuk akal dan empiris sesuai dengan fakta peristiwa. Sejarah bukan sastra, karena sastra mempunyai intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa tanpa batas atau fiktif. Sejarah memang menggunakan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa juga, tetapi masih berdasarkan fakta empiris suatu peristiwa di masa lalu. Kegunaan edukatif sejarah adalah dapat menghindari sisi negatif suatu peristiwa di masa lalu, agar tidak terulang kembali. Dengan belajar perang dunia pertama dan kedua, dapat kita pakai untuk menghindari perang dunia selanjutnya. Kegunaan inspiratif sejarah adalah mendapat motivasi untuk mengulang sisi positif suatu peristiwa di masa lalu. Dengan belajar sejarah perjuangan Panglima Besar General Sudirman, maka akan memberikan kita semangat patriotisme. Kegunaan rekreatif sejarah adalah dapat menikmati keindahan suatu peristiwa di masa lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!